Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Tanah Madura dan baru-baru ini sempat mengemparkan di beberapa media sosial. Dimana di sana terdapat sebuah tradisi yang sudah mengakar kuat di masyarakat dan hal itu melibatkan 10 orang pria yang memperbutkan harga diri serta kehormatan yang seolah tidak bisa ternilai dengan apapun. Menurut keterangan yang saya dapatkan, dari kejadian itu ternyata ada 4 orang yang akhirnya menjadi korban. Mereka semua mengalami luka yang cukup dalam karena terkena sabetan sebilah tajam dan salah satu diantaranya bahkan sampai terputus di bagian kaki hingga tangannya. Diketahui bahwa kejadian ini sebenarnya hanya dipicu karena permasalahan yang sepele. Namun karena itu melibatkan para pria yang berstatus sebagai jagoan kampung. Keributan diantara mereka kemudian tidak bisa terhindarkan dan menjadi peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Lalu bagaimana kronologis atas kejadian tersebut dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar senantiasa selalu bersikap penuh pertimbangan dalam memutuskan tindakan sesuatu sebab bagaimanapun pertikaian selalu berakhir menjadi tragedi yang sangat memprihatinkan. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat di tanggal 12 di bulan Januari di tahun 2024 dan bertempat di Desa Bumi Anyar di Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan. Kejadian ini bermula ketika ada seorang pria yang sedang berjalan dan hendak menuju ke rumah tetangga untuk melakukan pengajian. Pria itu bernama Hasan Busri dan berusia sekitar 42 tahun. Sayangnya pertemuan di antara keduanya memunculkan perahara satu sama lain. Hasan Busri ketika itu merasa terganggu dengan suara motor milik Matanjar. Dan soal Sayangnya pertemuan di antara keduanya memunculkan perahara satu sama lain. Hasan Busri ketika itu merasa terganggu dengan suara motor milik Matanjar. Dan seolah lampu depannya itu juga sengaja diarahkan tepat di keuda bola matanya. Hasan Busri kemudian menegur Matanjar dengan cukup keras. Dia juga bahkan berteriak hingga membuat pria itu turun dari motornya. Ketersinggungan di antara keduanya kemudian tidak bisa terhindarkan. Matanjar yang merasa bahwa sudah dibentak tidak serta-merta menerimanya. Terlebih dia beranggapan bahwa dirinya adalah seorang yang terpandang di desa tempat tinggalnya. Matanjar kemudian langsung menarik kerah baju dari Hasan Busri. Dia dibantu oleh satu temannya kemudian melakukan tindakan fisik kepada pria yang hendak pergi pengajian tersebut. Di sana pertikaian di antara mereka semakin memanas. Matanjar seolah berada di atas angin sebab dia dibantu oleh salah satu temannya. Akan tetapi Hasan Busri tentu tidak tinggal diam. Dia kemudian melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan diri dari mereka. Hasan Busri kemudian menantang balik Matanjar pada saat itu. Dia juga berkata bahwa akan kembali lagi dan pertempuran ini harus seimbang satu sama lain. Dari sana mereka seolah saling berjanji untuk kembali bertemu. Namun dimensi pertemuan itu berubah menjadi tendensi dalam membela harga diri serta kehormatan sebagai seorang laki-laki. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Hasan Busri kemudian langsung bergegas pulang untuk mengambil sebilah tajam miliknya. Saat itu dia juga bertemu adiknya yang bernama Muhammad Wardi. Melihat kakaknya yang seperti orang yang kerasukan iblis. Muhammad Wardi kemudian menanyakan perihal masalah yang sedang terjadi. Dan Muhammad Busri bercerita bahwa dia baru saja dihajar oleh Matanjar beserta dengan satu orang temannya. Mendengar keterangan itu sebagai seorang adik Muhammad, Wardi juga tidak terima dengan perilaku dari Matanjar. Di sana dia memutuskan untuk membantu kakak tertuanya itu dalam melakukan pembalasan dendam. Namun dari kejauhan ibu kandung mereka yang sudah berusia sekitar 60 tahun sempat menjerit dan mencegah niatan kedua anaknya. Si ibu juga sempat berkata bahwa Matanjar adalah seorang guru silat dan memiliki ilmu kebal yang cukup terkenal. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si ibu itu bahkan sempat menangis agar mereka tidak mengikuti segala hawa napsunya. Dia menyadari bahwa pertempuran ini akan menimbulkan perahara yang sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi karena emosi dari dalam diri Muhammad, Busri bersama adiknya sudah sangat tidak terkendali. Mereka seolah tidak kenal rasa takut dengan apa yang terjadi nantinya. Sebab bagaimanapun harga diri sebagai seorang lelaki bisa teruji dengan keberanian yang dimilikinya. Kedua saudara kandung itu kemudian berangkat menuju ke tempat Matanjar. Mereka sudah mempersiapkan sebilah tajam yang dipegang di tangannya masing-masing. Sementara itu Matanjar juga tidak kalah untuk mempersiapkan diri, dia juga sempat pulang ke rumah untuk mengambil sebilah badik miliknya. Dalam persiapan menghadapi Muhammad Busri, Matanjar ternyata mengajak ketiga teman yang lain untuk ikut membantu. Mereka semuanya juga terhitung adalah guru silat di desa tempat tinggalnya. Hingga mereka berempat kemudian langsung berangkat dan di sepanjang perjalanan itu Matanjar bertemu dengan tiga kerabat dekatnya. Mereka semua nyatanya juga diajak oleh Matanjar dan kurang lebih yang berada di pihak guru silat itu berjumlah sekitar 10 orang pria. Singkat cerita mereka semua akhirnya bertemu di salah satu persipangan jalan di desa Bumi Anyar, Muhammad Busri awalnya sempat terkejut sebab Matanjar ternyata membawa banyak sekali teman di pihaknya. Dengan keberanian yang dimilikinya, Muhammad Busri kemudian berkata bahwa dia tidak takut dengan ke 10 pria tersebut. Dan jika mereka semua memang akan maju secara bersama-sama, maka dia tidak segan untuk melakukan eksekusi dengan sebilah tajam yang dimilikinya. Mendengar ucapan yang penuh ketegasan dari Muhammad Busri, dari ke 10 pria itu ternyata hanya 4 orang yang akhirnya berani untuk maju. Ke enam pria yang lain kemudian mundur dan hanya bertugas menjadi penonton setia dalam pertempuran tersebut. Muhammad Busri yang sudah kerasukan jiwa iblis seolah tidak gentar menghadapi mereka, meskipun di pihaknya hanya berjumlah 2 orang dia tetap maju dan tidak berpikiran untuk mundur sama sekali. Jiwa yang dimiliki oleh Muhammad Busri memang adalah tradisi dari nenemo yang dalam suku Madura. Mereka memang ditanamkan tidak takut kepada apapun jika itu berkaitan dengan sebuah harga diri. Hingga tanpa berpikir panjang, Muhammad Busri kemudian langsung mengeluarkan ilmu silat yang dimilikinya. Dia memainkan sebilah tajam itu dengan sangat cekatan. Sementara adiknya bertugas di belakang untuk mewaspadai serangan mereka dari segala arah. Ternyata pertempuran di antara para pria Madura itu tidak butuh waktu yang lama, dan Muhammad Busri berhasil memenangkan pertikaian itu dengan tanpa luka sedikitpun di tubuhnya. Keempat musuhnya itu berhasil dibaringkan di atas tanah yang berwarna merah, dan itu juga termasuk matanjir yang terkapar tidak berdaya dalam keadaan yang sekarat. Pria yang bergelar guru silat itu ternyata tidak mampu melawan Muhammad Busri, dia akhirnya dikenang sebagai seorang jagoan kampung yang kalah di dalam medan pertempuran. Para warga kemudian saling berdatangan untuk segera mengamankan lokasi kejadian, mereka juga mencoba memberi pertolongan kepada empat pria yang menjadi korban tersebut. Sayangnya ketiga dari pria itu sudah dalam keadaan yang tidak bernapas, dan satu orang yang masih bisa berbicara namun dengan penuh luka yang cukup dalam di tubuhnya. Para warga kemudian langsung membawanya ke rumah sakit terdekat, namun ternyata sewaktu dalam perjalanan dia sudah tidak bisa lagi tertolong. Para warga juga melaporkan atas peristiwa ini ke pihak yang berwajib, hingga para petugas itu akhirnya segera datang dan mulai melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Pihak kepolisian juga meminta beberapa keterangan dari para warga di sekitar, mereka juga mengamankan empat pucuk sebilah tajam yang berada di tempat perkara. Sementara itu keempat korban kemudian ditangani di rumah sakit yang sama. Mereka masing-masing bernama Matanjar yang berusia 45 tahun, Najahri yang berusia sekitar 42 tahun, Muhammad Hafiz yang berusia sekitar 45 tahun dan yang termuda bernama Matardam yang berusia 26 tahun. Diketahui bahwa keempat korban itu ternyata sudah memiliki keluarga dan salah satu diantaranya bahkan memiliki tiga orang anak yang masih sangat kecil. Kejadian ini tentu menjadi problematika yang cukup memprihatinkan, terlebih kesedihan yang sangat mendalam pasti dirasakan oleh para keluarga yang ditinggalkan. Terlepas aksi ini tentu dilakukan atas tindakan serta pilihan yang mereka ambil sendiri, namun kehilangan anggota keluarga tentu menjadi momen yang sangat mengiris hati dan perasaan. Mereka semua seolah tidak memikirkan keluarganya masing-masing hingga berdalih membelak hormatan sebagai seorang laki-laki harus melakukan pertempuran tersebut. Sebenarnya harga diri siapa yang mereka sedang perjuangkan jika akhirnya anak beserta istri menjadi korban yang nyata atas kejadian ini. Sebenarnya kehilangan itu juga tidak hanya dirasakan oleh korban. Kedua pelaku itu juga membuat keluarganya di rumah harus merasakan penderitaan. Sebab nyatanya yang menang juga harus menekam di dalam penjara dan kemungkinan besar akan dihukum selama seumur hidup di sana. Singkat cerita pihak kepolisian mengamankan kakak beradik itu di rumahnya, mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan dan dengan kesatria tangguh mengakui semua perbuatan yang mereka lakukan. Dalam interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Muhammad Busri sempat tersenyum dan tidak menampakkan rasa bersalah di dalam dirinya. Dia kemungkinan besar memang berpikir bahwa pertempuran ini memang adalah untuk membela harga diri sebagai seorang laki-laki. Dan mengetahui segala konsekuensi bahwa yang kalah akan masuk ke dalam kuburan dan yang menang akan dihukum di penjara. Menurut keterangan yang saya dapatkan, keduanya kemudian akan menjalani serangkaian persidangan di pengadilan dan fonis yang diberikan tentu adalah hukuman maksimal selama 20 tahun ataupun seumur hidup. Sebuah prolog dari kisah yang sangat memprihatinkan, saya tidak bisa berpikir jernih untuk mengatakan bahwa tindakan Muhammad Busri dan adiknya adalah sebuah kesalahan. Sebab mereka semua memang mempertaruhkan diri untuk pertempuran itu dan kesalahan sejatinya dari emosi mereka yang tidak bisa dikendalikan. Namun kejadian ini sudah terjadi dan tidak bisa terhindarkan, saya berharap semua ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai habis, berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapat kamu di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.